Al-Fatihah 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 Maha benar Allah dengan segala pirmannya Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Saat ia menasihatinya Wahai anakku janganlah mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah Itu benar-benar kezaliman yang besar Quran surat Luqman ayat 13 Baik para pemirsa yang ada di rumah dan jemaah yang ada disini Kita akan langsung saja dengarkan pemaparan Tapsir Quran surat Luqman ayat 13 bersama guru kita Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa cahaya hati Indonesia Juga para bunda para yahanda di Mesir Darun Naim Yang saya hormati cintai sayangi karena Allah Korea kita yang telah membacakan Surat Luqman ayat 13 Pengatur acara kita Kang Yoga Yang sudah mempersilahkan saya Sepat gabus lelek lohan Cepat bagus gak bertele-tele Jamau udah pada gak tahan Pengaji maksudnya Ya saya bacain dulu biar mungkin afdol dan berkah majus kita Wa'idhkola Dan ketika berkata Supuh Luqmanu Yaitu Luqman Libnihi kepada anandanya Kepada anaknya Wahia dan dia Yaitu Luqman Ya iduhu Memberikan nasihat kepada anaknya Ya bunaya Panggilan kesayangan Wahai ananda Wahai anakku La tusyrik billah Janganlah kamu sekalian Menyekutukan Allah Inna syirka Sungguh Menyekutukan Allah La zulmun azim Sungguh Kezoliman yang sangat besar Intinya Merupakan dosa besar Ayah bunda Lihat cara Quran Memilih bahasa Diambil contoh Ibroh Luqman Tapi cara manggil anaknya Ya bunaya Wahai ananda Tercinta Ada orang betawi disini Ada Orang tue betawi punya bahasa Saya udah gede begini Bahkan udah punya anak Ampe genari Ampe orang tua saya Masih selalu disayang Kenapa? Manggilnya masih entong Betawi pak Ditelepon nih Ampe umi nih Tong Lu dimana sih Tong Masih entong Padahal anaknya Udah bisa bikin anak Nah iya Masih di entong-entongin Ada orang Sunda disini Ada Ada orang Sunda Ada Nah saya punya mertua Sunda Udah genari begini adanya Masih di Kasep-kasepin Iya Kasep Ada orang Jawa disini Ada Ada orang Jawa Nah lihat bahasa Jawa Udah gede namanya Mungkin Joko Widodo Gitu kan Ya kan kalau Jawa yang O-O kan Tapi lihat manggilnya Tole Perempuan Ndok Ada pindah ke Medan Jangan heran Manggil Uco Manggil Buten Eh ini masing-masing Kultur daerah Jangan pakai kita salahin Inilah Indonesia Emang luas Bineka Tunggal Ika Jawa dengan Tolehnya Betawi dengan Entongnya Sunda dengan Kasepnya Medan dengan Ucok dan Bataknya Intinya Quran mencontohkan di surat Luqman Ayat 13 Tolong manggil anak Biar panggilan kesayangan Betawi Masya Allah yang perempuan Namanya Zainab Namanya Fatima Lah manggil apa Neng Lebih dalam lagi No Eh yang Betawi Bener gak Tolong ini bukan bicara jorong Panggilan kesayangan Betul gak Pak Tuh Ini yang kadang-kadang Orang sekarang gak begitu Tapi ngeharti itu Dan tolong Ilmu buat kita Manggil anak Eskemong Pakai roti Kalau ngomong hati-hati Gimana mau bocah Yang soleh-soleha Manggilnya kadang-kadang Ya udah bocah Cuman mecahin piring atu Kebon binatang Keluar Bocah dipanggil monyet Kan kalau dibayangin Dijawab Lah kalau bocahnya monyet Lebak-lebak ibunya siapa Nah Dikati gitu marah dah Ini Quran menyentuhkan Ya bunaya Kenapa Sirik Diajarkan jangan sampai Anak kita sirik tuh Ini di mesjid Dilalahnya Ini bukan rencana loh Di atas panpa Ada markisah Tanpa rekayasa Saya tadi habis sholat Saya lihat Lihat tuh Apa tau gak bacaannya Inna sholatatan ha Anilfah syai Walmunkar Ini Quran Percaya gak sama Quran Percayaan mana Sama Quran Apa janji pilkada Quran Ya beneran Itu Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45 Nah makanya Kalau kita korelasikan Dengan nasihat kita Orang tua Ngajar sama anak Lihat kata Nabi Muruh Auladakum Perintahkan Anak-anak kamu Bis sholat Dibuat Ngediriin sholat Yang kata Quran janji Itu surat Al-Kankabut Ayat 45 Yang bisa Mendirikan sholat Bener Pasti Akhlaknya Bisa mencegah Perbuatan keji Dan munkar Kira-kira Kalau ngelawan Amma orang tua Itu perbuatan Baik apa buruk Nah berarti Itu bocah bader Kenapa Karena tolong Jangan saling Itu bocah dulu Tanya amah diri kita Nabi nyuruh Perintahkan oleh kamu Hai Taufikur Rahman Perintahkan oleh kamu Hai para bunda Perintahkan ayah anda Anak-anak kamu Berapa umurnya Buat sholat Wahum Abna'u Sabah asinin Umur mereka 7 tahun Berapa tahun? Lihat rangkaian hadisnya Wadribuhum Kalau perlu Pukul Itu bocah Ya Di saat mereka Nggak mau Ngerjain sholat Di saat usia Berapa tahun? 10 tahun Ini hadisnya begitu loh Sekali lagi Nabi nyuruh kita Merintahkan anak sholat Umur berapa tahun? Nabi nyuruh Anak kita Kita pukul Kalau umur berapa tahun? 10 Nah Keliatannya serem Dipukul Eh Pak Bu Tolong ya Di saat ada anak Kayak tadi contohnya Ngelawan Ngelawan sama orang tua Nah Saya mau nanya Dari 7 ke 10 Berapa tahun Ya Pernah nggak Kita berpikir Begini nih Ini nasihat Parenting Dari kanjeng Rasulullah Teori pendidikan Nabi Sholat Sehari semalam Berapa waktu? 5 5 Waktu Setahun Berapa hari? Tong Lu jangan asal Jeplak tong Biar benar Ini lagi Shoting kita Nggak apa-apa Kalau benar Nggak apa-apa Kalau salah Kita dengerin 365 hari Halo 5 Kali 365 Hari Berapa jawabannya? 1825 Kali Berarti Ayah Anda Berarti Bunda Kita Sebagai orang tua Termasuk saya Mempunyai Kewajiban Ngajak Anak Sholat Selama setahun Sebanyak 1825 Kali Setahun Sementara Nabi Nyuruh Sampai Tiga tahun Berarti Kalau kita Lihat Secara Itungan Matematika 1825 Kali Kali Tiga tahun Maka Kita Ambil Jawabannya 5 475 Kali Halo Kedengeran Saya ngomong Ini Ini yang saya jelasin Paham gak nih Berarti Kita Ini orang tua Punya Kewajiban Dari bocah Umur 7 tahun Hampir 10 tahun Ngajak Dia Sholat Sejumlah 5.475 Kali Sebelum Saya lanjutin Tolong Tolong Jawab yang Jujur Udah Belum Kita Ngajak Anak Kita Sholat Ambil 5.000 Kali Nah Berarti Teori Pendidikan Yang Nabi Ajarin Amat Umatnya Belum Kita Pak Begitu Bocah Gede Sholat Males Lidah Kadang Kadang Lemes Omongan Gak Enak Akhlak Kadang Kadang Songong Kita Ponis Bocah Bocah Bandel Banget Eh Jangan Nyalain Bocah Lu Bandel Pulangin Ke Diri Kita Udah Belum Kita Ngelas Begitu Ya Allah Berarti Kalau Teori Yang Nabi Ajarkan Mengajak Anak Sebanyak Kalau 5.475 Kebanyakan Kita Buang Datu Buntutnya 5.000 Pak Logikanya Anak Anak Sekarang Sedas Batu Keras Batu Kolar Ada Air Setetes Tetes Tss 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 Bisa Ngantong Tuh Air Celong Itu Keras Batu Bisa Abis Air Ilo Saya Keluar Bahasa Penjata Masa Iya Anak Kita Yang Kita Ajak Sholat Ampil 5.000 Kali Ntar Begitu Balik Nggak Mungkin Kena Kepukul Lama Kita Kenapa Udah Terbiasa Ya Allah Waktunya Nggak Banyak Soalnya Makan Lesean Ampil Suka Bumi Mudah Mudahan Bisa Dipahami Baik Terima kasih Kepada guru kita Keitopiku Rohman Alhamdulillah Memaparkan Secara jelas Gamblang Dan Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Ya Karena Ini luar biasa Tadi pemaparannya Ya Baik Selanjutnya Saya pengen Coba Nanya Disini Yang pengen Bertanya Siapa Yang Bertanya Silahkan Mana Acungi tangannya Wanak Dari sana Sampai sini Mentok Disini Silahkan Ibu Dengan ibu Siapa Dari mana Pertanyaannya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Nama saya Tuti Patahila Saya ingin Bertanya Ustaz Saya Pernah Dengar cerita Ada Seorang suami Memperlakukan Buruk Terhadap istrinya Dan terlihat Oleh Anaknya Sehingga Anaknya Membentak Ayahnya Pertanyaan saya Dosakah Seorang anak Membentak Ayahnya Karena membela ibunya Ya karena membela ibunya Terima kasih sebelumnya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Jadi ini Ada dua Jawaban Pertama Karena ada Kaitan Laki yang Gak banget Tanggalak Sama Bini Tolong yang Merasa laki Jangan bilang Budak Dengerin Beneran Karena tadi Ngebentak Iya Ya Allah Pak Bini kita Kita nikahin Gak minta banyak Abang Ayah mau Dibeliin tinta Tapi tinta Yang dari Belgia Aku mau Kau bicara Cinta Tapi yang membuat Hatiku selalu Bahagia Bener gak Bu Iya Begitu kita Jabat tangan Sama mertua Kita Pak Tolongnya Laki-laki Denger ini Beneran Ya Begitu kita Jawab Tuh Kobil Nikah Watajwijaha Bilmah Rilmazkur Halan Aku terima Nikahnya Dan kawinnya Si Fulana Binti Fulan Dengan mas kawin Tersebut Tunai Maka sejak Sejak hari itu Bini kita Sudah makmuman Nilai tala Amak kita Betul Pak Enggak Mungkin Bapak Asli Orang Pejaten Mungkin Bini kita Orang Jayapura Papua Maka Ngomong Menantu Amak Mertua Ayah Anda Kata Menantu Karena Perlaksanaan Nikah Sudah Beres Dan Kami Sekarang Harus Tugas Ke Jakarta Maka Saya Ijin Untuk Ngajak Bini Saya Buat Berangkat Ke Jakarta Bu Maka Bini Ikutin Gak Tuh Amalaki Ikutin Ikutin Pak Dan Harapannya Pengen Bahagia Ditinggalkan Tuh Maknya Yang Ngandung Sampai Sebilan Bulan Lebih Nyusuin Ampe Dua Tahun Dia Rawat Anak Ampe Udah Gede Dewasa Kita Nikah Kita Bawa Bini Kita Ya Allah Nyampe Kejahaten Laki Galak Banget Salah Sedikit Kebon Binatang Keluar Tuh Bini Ampe Dalam Kamar Curhat Kebayang Lagu Bang Haji Romah Ya Allah Surga Yang Engkau Janjikan Neraka Yang Kudapatkan Manis Yang Engkau Katakan Pahit Yang Ya Allah Tuh Bini Begitu Ada Laki Disini Begitu Jangan Pak Tuh Ya Nah Cuman Di saat Tadi Anak Akhirnya Berani Melawan Kepada Laki Maksudnya Kepada Ayahnya Ya Dosa Bicara Dosa Jelas Kenapa Karena Gak bisa Ditawar Tawar Di saat Anak Udah Berani Ngucap Saya Tekrisin Lagi Surat Al Isro Ayat 2324 Saya Ulangin Surat Apaan Al Isro Ayat Berapa 2324 Jelas Apa Maksudnya Disitu Jangankan Ngucap Ngelawan Nama orang tua Ngucap Ah Cih Tolong Tolong Beliin Apa Apa namanya Cabai Ah Dosa Apalagi Lebih dari itu Nah cuman Punten Ini bocah Bisa Ngomong gitu Karena ada Yang ditirukan Kenapa Habis Dari sejak Nikah Bapak Gue Kalau Marah Galak Banget Memak Gue Tuh Daripada Ntar Memak Gue Babak Belur Tuh Nah Kembali lagi Kepada tugas Ayah Anda Para suami Ada hak Istri Ada hak Suami Ada hak Suami Ada hak Istri Giliran Sesuai pertanyaannya Saya jawab Hadisnya Ada hak Zauzah Ada hak Ibu Amal Laki Hak Ibu Amal Suami Apa yang Pertama Kata Nabi Ayud Imah Begitu Kita nih Ibu Dinikah Nama Suami Maka Sejak Itu Kewajiban Kita Pak Nanggung Nafkah Zohir Batinnya Jadi Kalau Zaman Sekarang Udah Nikah Bini Mulu Yang Traktir Ganti Lu Pak Rock Kewajibannya Itu hak Ibu Yang kedua Di antaranya Tuh Walayadribul Wajah Tugas Suami Hak Ibu Apapun Yang terjadi Masalah Besar Apapun Jangan Pernah Untuk Tangan Kita Nempel Ke pipi Bini Kita Apalagi Dengan Bahasa Yang kasar Ya Allah Nabi Aja Manggil Bini Ya Humairah Wai Istriku Yang pipinya Rada Kemerah Merahan Ntar Jamah Cahaya Silahkan Kalau mau Niru Kebetulan Yang kita Punya Di rumah Rada Hitam Hitam Sedikit Manggil Pakai Bahasa Silahkan Ya Hajar Aswad Nah Mudah-mudahan Begitu Ya Ibu Tuti Patahilah Baik Terima kasih Gimana Ibu Jelas Puas Ngaji Lagi Nanti Kesini Lagi Ya Insya Baik Terima Kasih Kiai Yang sudah Menyampaikan Keilmuannya Luar biasa Beliau Salah Satu Idola Saya Juga Bahkan Kalau Ibu Pengen Punya Anaknya Baik Pondokin Di Pondok Pesantai Data Darur Taufiku Rohman Di Bogo Amin Jadi Promosi Baik Terima Kasih Kiai Dan Buat Para Pemirsa Yang ada Di Rumah Jangan Kemana-mana Setelah Yang satu Ini Kita Akan Masuk Bersama Segmen Selanjutnya Yaitu Bersama Guru Kita Al-Mukarram Ustadz Fatullah Dengan Pembahasan Tafsir Quran Surat As-Sofat Ayat 102 Jangan Kemana-mana Tetap Di Cahaya Hati Indonesia Indonesia